Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Trinanda Utama Dengan NIM 2018-01-05-004 Dari Universitas Nahratul Ulama Program Studi Biologi Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Konservasi Elang Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Oke, untuk mempersingkat waktu Mari kita langsung ke pembahasan Tentang konservasi Elang Jawa Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Yang pertama akan kita bahas adalah Taksonomi dari Elang Jawa Morfologi Elang Jawa Panjang tubuh antara 60-70 cm Kepala berwarna coklat kemerahan Mempunyai jambul Paruh warna hitam Iris mata berwarna kuning Sayap hitam kombinasi coklat Warna badan yang dominan coklat keemasan Selanjutnya ada klasifikasi dari Elang Jawa Ada Kingdom Animalia Filum Cordata Subfilum Vertebrata Kelas Aves Ordo Acipitreformes Family Acipitridae Genus Nisaitus Species Nisaitus Bar Telsi Stresemen 1924 Kemudian ada ekologi dari Elang Jawa Elang Jawa menyukai ekosistem hutan hujan tropika Di dataran rendah maupun pada tempat-tempat yang lebih tinggi Mulai dari wilayah dekat pantai seperti di ujung kulon dan meru petiri Sampai ke hutan-hutan pegunungan bawah dan atas hingga ketinggian 2200 meter dan kadang-kadang 3000 mdpl Pada umumnya tempat tinggal Elang Jawa sukar untuk dicapai Meski tidak selalu jauh dari lokasi aktivitas manusia Tidak selalu berada di dalam hutan Ada pula sarang-sarang yang ditemukan hanya sejarak 200-300 meter dari tempat rekreasi Selanjutnya ada pola sebaran dari Nisaitus Bar Telsi Bisa dilihat untuk yang berwarna kuning Adalah kawasan lindung dengan tulisan yang berwarna hitam Lalu dengan warna hijau adalah bukan kawasan lindung Dengan tulisan berwarna merah Sesuai dengan yang kita bahas adalah konservasi Ilang Jawa Di Taman Nasional Halimun Sawak Bisa dilihat sendiri bahwa Taman Nasional Gunung Halimun Salak termasuk dalam kawasan lindung Ditandai dengan warna kuning di dalam peta pola sebaran Selanjutnya ada peran Elang Jawa dalam ekosistem Elang Jawa tergolong sebagai pemangsa puncak atau top predator Dalam siklus rantai makanan Hutan alam di Jawa sehingga berperan dalam mengatur populasi satwa liar lain Menjadi mangsanya Elang Jawa berfungsi sebagai burung karnivora yang ikut menjaga keseimbangan ekosistem alam Hal ini tentunya sangat mengindikasikan tingkat kepentingan Elang di dalam suatu ekosistem hutan alam Jawa Lalu ada kepunahan dari Elang Jawa Statusnya adalah keberadaan Elang Jawa terancang punah atau indengerd Karena jumlah populasinya yang kecil Serta adanya degradasi data fragmentasi habitat Ini merupakan data dari IUCN 2017 Bisa dilihat dari Red List kategorinya Bahwa kriterianya sudah endanger Dan ini dipublikasikan tahun 2017 Ini terbaru 2017 itu masih dalam indenger Lalu selanjutnya ada manajemen konservasi Elang Jawa di Indonesia Cukup banyak untuk manajemen konservasi Elang Jawa di Indonesia Seperti ada proyek Garuda Ada pemantauan rutin di cagar alam Yang ada Lalu ada program penangkaran Ada juga untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung yang sudah ada Ada juga memperluas skema pendidikan Untuk memperoleh dukungan dari publik Untuk konservasi Elang Jawa Ada juga dari Departemen Kehutanan Yang mengatur tentang strategi dan rencana aksi konservasi Elang Jawa Ada juga dari keputusan Republik Indonesia Tentang flora dan fauna nasional Yang ditetapkan sebagai spesies kebanggaan nasional Kenapa kebanggaan nasional? Kita tahu disini adalah Lambang dari Indonesia adalah burung Garuda Burung Garuda sendiri terinspirasi dari Elang Jawa ini Dengan morfologinya yang hampir sama persis dengan burung Garuda Yang kita pakai sebagai lambang negara Ya terima kasih Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan Tentang konservasi Elang Jawa Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!